Selamat pagi Tribuners Kembali lagi bersama saya Di Ramadan Pratama Di live Facebook Persibandung Jadi untuk saat ini Saya berada di Stadion Sidolik Atau saat ini namanya Ganti menjadi stadion Persib Bisa dilihat untuk saat ini Para penggawa Persib Sedang menggelar Pemanasan Sebelum latihan Pasca Ditahan imbang Bali United 3 Agustus 2023 lalu Di Stadion Gelora Bandung Lautan Api Jadi untuk saat ini para pemain Sudah mulai menggelar Latihan yang sebelumnya Tadi diawali oleh evaluasi Singkat dari Pelatih Bojan Hodak Ini bisa dilihat Ini pelatih Bojan Hodak Sudah mulai memimpin Latihannya ya Yang sebelumnya Sempat Misteri Karena Dia tidak terlihat Melatih Persib Jelang pertandingan Melawan Bali United Namun untuk saat ini Dia sudah Melatih Secara langsung Dan ini terlihat Bojan Hodak Ini sedang berbicara Dengan Nick Whipper Nick Whipper Ini dari Dilihat dari Cara Kepelatihannya ini Sudah Mulai berbeda ya Karena memang Terlihat dari Tenguput Tenguput ya Mbak Kek video Mbak Jadi untuk Cara kepelatihan Bojan Hodaknya Sendiri ini Memang Sedikit Berbeda ya Dari pelatih-pelatih Sebelumnya Pelatih sebelumnya Karena Di jaman Era Robert Rene Dan Louis Mila Ini Pas kepertandingan Para pemain Tersibandung Ini biasanya Diberikan Waktu berlibur Terlebih dahulu ya Namun Untuk Jaman Dari Pelatih Bojan Hodak Ini Pas kepertandingan Ini langsung Menggelar Latihan Perdana ya Atau Perlatihan Persiapan Menuju Pertandingan Melawan Persi Solo Pada 8 Agustus 2023 Lalu Eh 2023 Mendatang 2023 Mendatang Nah ini Para pemain ini Sedang melakukan Pemanasan 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 Ini Bisa dilihat Ini beberapa Pemain Sudah Hadir Seperti Ciro Alves Ahmad Ahmad Jufrianto Nick Kuiper Lalu Rian Kurnia Arsan Makarin Madinda Madinda Ada Maklok Lalu Di Paling Kanan Itu Ada Lalu Alberto Siapa itu Satu lagi Bekam Juga Abdul Ajis Deddy Kusnander David Dasilpa Ini David Dasilpa Jadi Ini Kita Belum Tahu Siapa Yang Tidak Hadir Namun Untuk Keeper Itu Sudah Dipastikan Rekirahayu Tidak Hadir Karena Dia Sedang Mempersiapkan Kompetisi Bersama Instansi TNI Untuk Kompetisi Sepap Bola Nanti Jadi Dipastikan Rekirahayu Tidak Hadir Jadi Disana Ada Tejab Akualam Fitrul Dewi Rustapa Fitrah Dan Sepasangga Kemanasan Yang Dipimpin Oleh Coach Yaya Sunarya Selaku Pelati Fisik Dan Sekaligus Translator Dari Pelatih Bojan Hodak Ini Bojan Hodak Ini Kemungkinan Untuk Saat Ini Menu Latihannya Cuma Recovery Kita Tidak Tahu Apakah Nanti Mereka Langsung Taktikal Atau Tidak Mengingat Memang Pertandingan Melawan Persis Solo Nanti Ini Cukup Dekat Karena Hari Selasa Mereka Harus Bertanding Harus Mulai Bertanding Kembali Melawan Persis Solo Jadi Mereka Cuma Punya Sabtu Minggu Senin Tiga Hari Sebelum Pertandingan Selasa Pertandingan Jadi Empat Hari Sebelum Pertandingan Jadi Mereka Cuma Punya Waktu Tiga Hari Untuk Latihan Secara Full Jadi Mungkin Itu Alasan Kenapa Bojan Hodak Langsung Menggelar Latihan Tanpa Berlibur Terlebih Dahulu Memberikan Jatah Libur Kepada Para Penggawa Tapi Untuk Dilihat Dari Kepelatihan Pelatih Pelatih Sebelumnya Seperti Robert Rene Albert Atau Abah Robert Dan Luis Mila Biasanya Pasca Pertandingan Para Pemain Diberikan Jatah Libur Satu Hari Terlebih Dahulu Sebelum Menggelar Latihan Recovery Dan Taktikal Tapi Untuk Saat Ini Langsung Gas Good Ini Untuk Suasana Latihan Saat Ini Juga Cukup Meriah Karena Memang Di Pojok Sana Di Pojok Sana Ada Ibu Ibu Yang Sedang Menggelar Olahraga Atau Senam Jadi Musiknya Ini Lumayan Terdengar Hingga Sini Jadi Cukup Bagus Untuk Latihan Persib Dirinya Dengan Musik Dangdutan Pasos Bersama Dengan Pasos Dan Imade Wirawan Tengah Sibuk Melatih Para Keeper Persib Bandung Ya Jadi Itulah Suasana Latihan Atau Pemanasan Tim Persib Bandung Jelang Latihan Utamanya Atau Jelang Pertandingan Melawan Persi Solo Di Stadion Manahan Pada Hari Selasa 8 Agustus 2023 2023 Ditäten Yan Vida